Pemirsa tim Damkar Sarulangun kembali melakukan pemadaman api di rumah Said Ahmad, warga RT3 Kelurahan Pau, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarulangun. Api diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Rumah milik Said Ahmad, warga RT3 Kelurahan Pau, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarulangun kembali dilahap si jago merah. Api membesar setelah membakar lantai dua rumah miliknya. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tim Damkar setelah mendapat laporan dari Camat Pau, Jupri pada pukul 9.29 waktu Indonesia Barat dengan cepat menerjunkan tiga unit mobil Damkar. Petugas yang berjibaku melakukan pemadaman berhasil menjinakan api setelah 45 menit kemudian. Serda Aan Satria, Danton Damkar Sarulangun menjelaskan api berasal dari korsleting listrik di lantai atas yang kemudian menyambar bangunan lantai yang terbuat dari papa. Sehingga api pun cepat membakar bangunan tersebut. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 9 lewat 29 kami dapat laporan dari Bapak Camat Pau bahwa terjadi kebakaran rumah milik Bapak Saib Ahnad umur 72 tahun alamat RT 03 Garan Pau. Penyebab kebakaran dikarenakan arus pendek karena bangunan terdiri dari dua tingkat, yang terbakar adalah tingkat yang paling atas. Saat kebakaran, Saib Ahnad yang sedang di rumah tidak mengetahui api sedang membesar di lantai atas. Setelah membesar, Saib Ahnad langsung terkejut. Dari kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.